Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dan pencari kebenaran. Selamat datang di channel kami, tempat kita berbagi kisah inspiratif yang menguatkan iman dan memberikan pelajaran berharga dalam hidup. Pada video kali ini, kita akan mendengar cerita menarik dari seorang mu'alaf yang baru saja memeluk Islam. Ketika dia menghadapi tekanan untuk meninggalkan agamanya yang baru, dia memberikan jawaban yang menohok dan penuh hikmah. Mari kita ikuti perjalanan spiritual dan keteguhan imannya yang menginspirasi ini. Judul, Baru Masuk Islam Disuruh Lockout Lagi, mu'alaf ini beri jawaban menohok. Kisah menarik datang dari Mariana, seorang wanita asal Portugal yang dulunya Kristen dan pewarta Injil ke seluruh dunia, termasuk mengajak umat muslim untuk berpindah agama. Mariana sebelumnya sangat menentang Islam, menganggapnya bukan kebenaran yang hakiki. Namun, setelah memutuskan untuk masuk Islam dan jadi mu'alaf, banyak pengikutnya yang merasa kecewa. Karena Mariana yang dulunya dikenal gigi dalam mewartakan Injil, kini malah mu'alaf dan memeluk Islam, agama yang dulunya sangat ia tentang. Saya hendak membaca Al-Quran, saya berdoa agar Tuhan memberi saya petunjuk ketika saya begitu membenci Islam. Saya telah membenci segala yang berkaitan dengan Islam, kata Mariana yang dikutip dari Youtube Ayatuna. Ketika saya buka Al-Quran, saya benar-benar berkata, Tuhan bimbing saya, dan ayatnya adalah Surat Azumar Ayat 22. Isinya tentang Allah memberi petunjuk bagi orang-orang, tambahnya. Keputusan Mariana untuk memeluk Islam menuai banyak reaksi di media sosial, terutama di TikTok. Beberapa pengguna menganggapnya tersesat dan meragukan pengetahuannya tentang agama Kristen. Mereka memintanya untuk kembali mempelajari Bible. Namun, Mariana memberikan jawaban menohok kepada mereka. Keputusan saya masuk Islam tidak terjadi sebab debat 4 jam seperti anggapan orang-orang. Semuanya terjadi perlahan mulai 1 tahun lalu ketika saya mencoba mewartakan Injil ke sekelompok Muslim di Portugal, jelas Mariana. Dan untuk pertama kalinya saya mendengar tentang Islam, apa yang mereka imani, siapa Yesus dalam Islam, siapa itu Allah. Saya tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu tentang semua ini, lanjutnya. Selama setahun, Mariana berdiskusi dan mempelajari banyak hal tentang Islam. Awalnya, tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang salah. Namun, setelah mempelajari lebih dalam, Mariana justru memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi mu'alaf. Sudah tidak ada lagi yang kalian bisa tunjukkan pada saya karena saya dulu sama seperti kalian, coba membuktikan pada Muslim namun akhirnya masuk Islam, ujarnya. Semua yang kalian tunjukkan pada saya itu sudah saya lihat, jadi tidak ada gunanya, tambahnya lagi. Tidak hanya mempelajari dan membaca, atau memastikan kesumber aslinya, Mariana juga berpuasa dan berdoa pada Tuhan untuk diberikan petunjuk, hingga akhirnya ia mantap masuk Islam dan menjadi seorang mu'alaf. Saya meyakini Islam ini adalah kebenaran dan saya menyerukan pada kalian semua hanya untuk menyembah Tuhan yang esah, tandasnya. Allahu Alam Bisawaf Dari kisah mu'alaf ini, kita belajar tentang keteguhan iman dan keberanian untuk mempertahankan keyakinan meskipun menghadapi banyak tekanan. Islam mengajarkan kita untuk selalu berdiri teguh dalam kebenaran, dan kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki keyakinan yang kuat. Ketika seseorang telah menemukan cahaya hidayah, tidak ada kekuatan yang dapat memadamkannya kecuali Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah mu'alaf ini dapat menjadi inspirasi dan penguat iman bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.